Tadi ada komedian bisa menyampaikan Bisa ngasih biar ketak, biar melek lagi Baik, diminta sama Bu Yaa, silahkan untuk tenapan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa soal TV yang krunya tujuh Itu saya mengingatkan dulu saya pernah ketemu Bu Yaa Di Hotel Ambara, diundang Ustadz Reza M. Sharif Waktu itu kita punya impian, punya TV Islam gitu ya Alhamdulillah saya tadi senang juga Akhirnya jalan Allah itu juga membukakan jalan Sekarang banyak sekali kan TV-TV dakwah Yang seperti kita ridukan dulu gitu Saya gak berani lucu karena ada untung yang lebih lucu Lebih terkenal lagi Sebenarnya saya tuh gak boleh jadi komedian Pengennya kayak Teguh Wisnu, pengen sinetron Tapi saya selalu gagal di babak audisi kan Casting gitu Mulai sudah? Iya Masuk Jadi Jadi Bu Yaa, saya mau cerita soal istri saya Ini kan secara fenomena media sosial kan ya Waktu itu, zaman eranya politik Istri saya tuh selalu ngeluh Yang itu kenapa sih di mesos orang berantem-berantem terus Satu dukung ini, satu nyalain ini, pokoknya begitu terus Saya bilang sama istri saya ya Yaudah kamu lebih baik follow akun-akun yang menyenangkan Akun-akun yang kayak gitu udah, jangan follow aja Wah akhirnya istri saya karena ada nasihat saya seperti itu Langsung itu Bu Yaa, follow akun-akun yang menyenangkan Yaitu akun online shop Istri saya senang saya yang Itu istri saya kan misalnya kayak nih kita ada kajian Karena saya sama Mas Mono sering kan Nisi acara gitu What's up istri saya Yang bagusan mana, jadi baju tuh modul hijab gitu Ya Alhamdulillah istri saya juga udah ikutin Dini Jadi saya lima setahu Dini dari kecil ikut saya loh sebenarnya Iya, dari SMA udah kenal Udah kayak adik saya sendiri Seadiknya banyak Bu ya Semua udah anggap adik Jadi Istri saya kan Wadah warna hijab Hijau sama merah Yang bagusnya mana, hijau atau merah? Saya bilang bagusnya merah Bukan hijau Ini gimana, kalau udah punya pilihan sendiri ya sudah ya Saya bilang, iya Bagusan hijau gitu Ya akhirnya istri saya Bikin pilihan sendiri Ya milih warna hitam Saya bilang ini kayak politisi ya Pelaburannya aspirasi padahal sudah punya jalan sendiri gitu Nah ini terakhir Bu ya Jadi saya Ini terakhir Ini terakhir Kalau motivator, mau terakhir pasti ada berikutnya lagi Bu Jadi saya itu senang baca Bu ya Senang baca Saya sedih sekarang Katanya Ini saya sedih sekarang nih Mas Mas duduk juga Ini saya sedih sekarang itu Minat baca Remaja itu sudah kalah Sama Ngelet-ngelet Instagram Jadi anak-anak muda sekarang itu lebih senang Ngelet Instagram daripada baca Ini saya baca di Instagram Nah Jadi Jadi Ini terakhir benar-benar terakhir ya Saya itu senang baca Istri senang baca Cuma bedanya Kalau saya senang baca Buku-buku yang lucu Menghibur Istri saya senang baca Buku-buku yang sedih Buku yang paling sedih Dibaca Istri saya Dawa Ternihkan Kami Itu adalah Buku Tabungan Kami Itu kalau baca Bu ya langsung ke bagian akhir Sadu akhir ya Saya tanya Yang Sadu tinggal berapa Istri saya jawab Tinggal kenangan Saya sebagai suami Jumotifator Semotifasi sih saya Sayang Kekayaan bukan Menjamin kebahagiaan Saya bilang gitu Bu ya Benar kan Saya bilang Sayang Kekayaan tidak menjamin Kebahagiaan Istri saya nyawet Apalagi miskin Ya gitu aja Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi semuanya direkam Mama Mas Ari loh Buat moda Buat bahan besok di IG ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh